Intro Kinerja Tririsma hari ini sebagai wali kota Surabaya berulang kali mendapatkan perhatian dunia internasional. Misalnya saja 25 Juli 2016 lalu, Surabaya menjadi tuan rumah preparatory committee ketiga milik persedikatan bangsa-bangsa yang rutin diadakan per 20 tahun sekali. Acara ini dihadiri 4.000 lebih peserta dari 167 negara. Menurut PBB, Surabaya adalah kota inspirasi dunia di bidang pembangunan. 20 September 2016, Surabaya menjadi tuan rumah kegiatan Sharing Best Practice and Experience on Women and Leadership yang dihadiri perwakilan 14 negara anggota Kolombo Plan. Kolombo Plan sendiri adalah organisasi yang mendorong pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara anggotanya. Fokus utama dari Kolombo Plan adalah pengembangan sumber daya manusia. Di Surabaya ini beberapa kali menjadi tuan rumah event-event yang berskala internasional, baik mulai dari Prekom, kemudian juga ada Kolombo Plan. Targetnya apa untuk event internasional ini? Awalnya sih, awalnya dulu saya ingin Surabaya ada di peta dunia. Sekarang ini orang sudah mulai tahu bagaimana itu Surabaya. Tapi targetnya adalah kalau kita banyak tamu, maka ada peluang-peluang kesempatan kerja untuk kita semua warga Surabaya bisa mengakses kesempatan kerja itu. Dan sejauh ini dari target Ibu itu sudah berapa persen kira-kira yang mulai tercapai? Saya belum apa-apa, bahkan mungkin belum, bahkan kalau nggak saya ngomong 0 persen. Ya karena bagi saya belum, saya tidak boleh ngomong ini sudah bergerak. Saya justru ngomong ini belum, 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 begitu. Bagaimana dengan fondasinya? Apakah di sini Ibu berusaha untuk membangun fondasi sehingga nantinya Surabaya lebih go internasional gitu? Ya, saya rasa orang Surabaya sudah mengerti. Jadi pada saat kita teramu itu mereka menjadi tuan yang luar biasa di kota sehingga banyak sekali kemudian masyarakat internasional sangat mengingatnya terhadap peristiwa itu. Ibu, sebagai wali kota Surabaya, Ibu sudah mendapatkan banyak sekali bahkan mungkin sudah puluhan, lebih dari 50 penghargaan yang Ibu dapatkan. Yang terakhir adalah The Ideal Mother Award dari Universitas Cairo di Mesir. Maknanya untuk Ibu penghargaan-penghargaan itu apa, Bu? Apakah itu semacam, ini adalah pembuktian dari hasil kinerja Ibu atau seperti apa, Ibu melihatnya? Saya melihatnya terus terang, saya tidak terpaku pada penghargaan itu karena kalau saya terpaku pada penghargaan itu kemudian saya akan berhenti. Tapi saya akan berhenti berusaha gitu. Tapi bahwa inilah penghargaan orang lain kepada saya, kepada kami gitu. Kepada saya dan kepada kota Surabaya gitu. Dan penghargaan ini sebetulnya bukan, yang berat itu bukan saya, tapi warga Surabaya. Penghargaan itu adalah milik warga Surabaya karena saya tidak mungkin bisa mencapai itu semua tanpa warga Surabaya. Yang paling menurut Ibu menjadi semacam tantangan atau bukan hambatan Ibu, lebih ke tantangan untuk mengayomi dan membina warga Surabaya itu apa, Bu? Ya, yang paling susah adalah bagaimana mengajak mereka berubah. Kadang saya ini seorang perencana. Bacaknya itu bukan lima tahun masa jabatan saya, tapi bacanya saya itu seratus tahun gitu. Bacaknya itu panjang sekali, tapi tidak semua, ya semua mungkin senang dengan itu karena mungkin belum jamannya gitu kan. Tapi saya mencoba bagaimana mengajak bergerak dan berpikir ke arah sana gitu. Nah, berpikir dan bergerak ke arah sana. Itu memang tidak mudah, tapi saya harap saya bahwa itu semua mungkin gitu. Dalam bergerak, berpikir ke arah yang lebih positif, ke arah yang lebih maju, itu kan memang tidak mudah. Adakah dari sekian banyak rangkaian peristiwa selama Ibu memerintah ini yang paling berkesan ataupun yang paling membuat Ibu mengurut dada, yang paling membekas di hati Ibu? Ya, saat saya mengajak warga nelayan untuk maju. Kami ini di Surabaya tidak punya potensi alam. Jadi saya melihat bahwa salah satu potensinya adalah pantai Surabaya. Namun tidak mungkin itu saya gunakan menjadi potensi kalau warga di sekitar situ tidak berubah. Saya tidak mau kemudian warga itu saya pindahkan. Karena bagaimanapun warga di situ berhak untuk mendapatkan itu. Kalau saya membangun sesuatu, kemudian warga itu pindah ke tempat lain dan dia tidak bisa menikmati nilai tambah yang saya buat. Untuk apa saya membangun juga? Nah, itu yang susah. Jadi saya mengajak warga nelayan itu berapa tahun ya itu. Susah sekali. Sampai saya juga sempat hampir putus saat-saat saat itu. Tapi kemudian sudah saya putuskan akhirnya pendekatannya, dulunya pendekatannya kan saya pendekatannya saya ajak ngomong, begitu-begitu. Akhirnya saya putuskan, saya berikan contoh jebret begitu. Saya berikan contoh, oh ya ternyata dia mau setelah itu. Oh ya, oh ternyata bagus gitu. Akhirnya mereka mau. Pendekatan seperti Abas ibu yang akhirnya bisa meluluhkan hati. Ya, ternyata mereka harus diberikan contoh gitu. Bukan omongan gitu loh. Saya berikan cerita mereka juga tidak itu. Tapi begitu saya berikan bahwa, saya coba sudah begini. Begitu. Kemudian saya bangun, mulai saya bangun, mereka sudah mulai ngerti. Salah satu contoh yang ibu berikan kepada mereka? Ya, kita bangun infrastruktur lingkungannya. Kemudian menjadi bersih. Kemudian saya ajak ngecat rumahnya berbeda sekali. Mereka lihat juga, oh ya ternyata bagus ya. Begitu. Nah, disitulah mereka mau berubah. Selain warga di kampung nelayan, adakah hal lain yang berkesan di pemerintahan ibu? Ya, saya kira warga di ekslokalisasi doli ya. Yang apa namanya, yang mungkin juga mereka tidak percaya apa niat saya begitu. Tapi ya saya sampaikan, saya harus lakukan. Karena kalau enggak saya lakukan, maka banyak, lebih banyak lagi anak-anak yang tidak punya masa depan. Niat ibu memang apa sesungguhnya, Bu? Ya, saya ingin anak-anak di situ punya masa depan. Sama dengan anak-anak yang lain di Surabaya. Mereka berhak untuk mereka berhasil. Mereka berhak untuk sukses. Jadi banyak anak-anak di situ, yang dia terpaksa harus menyembunyikan identitasnya, alamatnya di situ. Kenapa? Dia bilang, kenapa? Kami kalau di ngelamar pekerjaan, Bu, kalau menyampaikan alamat di situ. Mereka enggak mau, mereka langsung konotasinya bahwa kami ini orang-orang, apa namanya, ya orang-orang yang enggak bisa lah diajak untuk baik begitu. Ada anak-anak muda seperti itu menyampaikan ke saya. Sehingga mereka harus menyembunyikan identitasnya, mereka tinggal di mana. Nah, saya tidak mau itu. Mereka berhak untuk, mereka berhak untuk berhasil. Mereka berhak untuk sukses. Mereka juga sama dengan yang lain. Nah, karena itu kemudian saya mendorong itu, Pak. Penutupan. Hey!